Kuat? Dia terlalu kuat. Dia mengangkat tangannya untuk membunuh Raja Primordial dan menginjak kepala Orang Suci Primordial dengan cara yang mendominasi. Orang macam apa dia? Mungkinkah dia adalah reinkarnasi Kaisar Agung? Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Orang Suci Primordial dari Ras Petir Perak meraum dengan ganas. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Tidak ada yang berani menyakitinya, apalagi menginjak kepalanya. Tapi sekarang, dia sangat sedih di depan manusia. Ini tidak bisa ditoleransi. Namun, tidak peduli hukum apa yang dia gunakan atau kemampuan ilahi apa yang dia gunakan, dia tidak bisa lepas dari kaki pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang Suci dari Ras Petir Perak meraum dengan ganas. Dia tidak bisa lepas dari kaki pihak lain. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Suan merasa bahwa orang Suci di bawahnya ingin membebaskan diri. Dia mencibir. Berhentilah berjuang. Anda tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Dia telah menguasai keterampilan sembilan yang ilahi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia tidak menggunakan hukum apapun, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pihak lain. Berengsek. Biksu dari Ras Petir Perak meraum. Sedikit kegilaan muncul di matanya, dan kepalanya meledak. Energi itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Energi menakutkan dikombinasikan dengan darah orang Suci berubah menjadi binatang buas yang menyerang Lin Suan dengan gila-gilaan, ingin mencabik-cabiknya. Oh tidak, orang Suci itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Para pembudidaya manusia di kejauhan berteriak ketakutan. Kelopak mata para pemimpin sekte juga bergerak-gerak liar. Seorang Suci tidak ragu-ragu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Konsekuensinya sungguh mengerikan. Dalam sekejap, Lin Suan benar-benar ditelan. Tempat di mana dia berubah menjadi lubang hitam yang menyebar ke segala arah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang mundur dengan gila-gilaan. Manusia Suci bahkan memegang artefak suci di tangan mereka dan melancarkan serangan mengerikan yang menembus segalanya. Suara mendesing. Orang Suci dari Ras Petir Perak mundur. Di kejauhan, kepalanya berkumpul kembali. Meski wajahnya pucat, dia menunjukkan seringai sinis. Sial, kamu sebenarnya ingin aku menghancurkan diri sendiri untuk membunuhmu. Sungguh tercelah. Jangan khawatir. Meskipun kamu sudah mati, aku akan membunuh semua sesama manusia. Aku ingin kalian manusia berdarah sampai tetes darah terakhir. Niat si pembunuh pada tubuhnya meluap ke langit dan menjelma menjadi sinar pelangi yang menembus sembilan langit. Karena dia benar-benar marah, dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh seluruh umat manusia. Anggota tentara kuno tertinggi lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ahli manusia macam apa ini? Hanya itu saja. Benar sekali, meskipun dia tangguh, pada akhirnya dia tetap bukan tandingan leluhur kita. Kalian manusia pasti akan mati hari ini. Mata orang-orang ini juga merah. Seperti setan, mereka siap menyerang. Sudah berakhir, di sisi manusia, hati mereka jatuh dari surga ke neraka. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. Apakah pria seperti emas itu juga dibunuh? Mereka tidak berani membayangkan bahwa pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa menginjak-injak orang suci kuno di bawah kakinya. Dia adalah penyelamat mereka. Tapi sekarang, pihak lain ditelan oleh lubang hitam yang menakutkan dan menghilang tanpa jejak. Melihat ekspresi pemimpin suci dan master sekte lainnya, dia tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar sudah mati. Seperti yang diharapkan, wajah para pemimpin suci dan master sekte berubah menjadi jelek. Tujuh orang bijak juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Tentara kuno tertinggi dikejauhan seperti awan hitam yang menyelimuti. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Mereka tertawa sinis. Dengan ledakan, lubang hitam tak berujung itu terkoyak, dan sosok seperti emas itu keluar lagi. Beraninya mereka menyerang lagi. Lin Xuan mendengus dingin ketika dia melihat sosok-sosok itu menyerang lagi. Cahaya di tubuhnya berubah menjadi 108 ribu pedang tajam yang menebas ke segala arah. Engah, engah. Tentara kuno tertinggi dihancurkan tanpa ampun. Tubuh mereka terbelah dan berubah menjadi lautan darah lagi. Berengsek, orang-orang dari 10 ribu ras kuno merasakan hati mereka terkoyak. Elit mereka jatuh lagi. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah pihak lain belum mati. Pihak lain sedang berjalan mendekat. Bagaimana mungkin, bagaimana pihak lain tidak terluka setelah serangan energi yang begitu dahsyat? Fisik seperti apa itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki penguasaan sage fisik yang lebih baik? Beraninya kamu menghancurkan diri sendiri. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghancurkan diri sendiri. Lin Xuan merobek kekosongan dan menyerang lagi. Dalam sekejap, dia tiba di depan sage ras petir perak. Sial, pergilah. Sage dari ras petir perak meraung dengan ganas ketika dia melihat itu. Petir lima warna di tubuhnya membentuk bilah petir, dan dia menebasnya. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti punggung gunung besar yang turun dari langit. Pada saat yang sama, sage dari ras petir perak membuka mulutnya dan meludah. Langit dipenuhi guntur, seluruh dunia berguncang. Gunung-gunung di kejauhan langsung hancur. Banyak retakan mulai muncul di tanah. Petir yang menakutkan berubah menjadi pedang terbang yang terbuat dari guntur dan kilat yang melesat ke arah Lin Xuan. Pedang terbang ini semuanya membawa pola daois dan dilengkapi dengan hukum nomologis. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Adegan ini menyebabkan semua orang menahan nafas. Metode ini terlalu ampuh. Lin Xuan mendengus dingin, tubuhnya mekar dengan cahaya, dan api ilahi sembilan matahari menyala dengan ganas. Ia bertarung melawan petir yang memenuhi langit. Pedang terbang kecil itu diselimuti oleh api ilahi sembilan matahari dan langsung meleleh. Pola daois pada mereka juga terbakar. Tinju Lin Xuan berubah menjadi gagak emas menakutkan yang menyerang ke depan dan meledakkan cahaya pedang lima warna itu. Pada saat yang sama, kakinya terbang dan menyerang ke depan seperti cambuk dewa. Dengan keras, sage dari ras petir perak terlempar lagi. Suara mendesing. Lin Xuan mengikuti dari belakang seperti bayangan. Dia melangkah keluar dengan kaki yang panjang, dan kaki itu turun dari langit seperti gunung kuno. Ledakan. Kaki ini sekali lagi menginjak sage dari ras petir perak. Semua orang tercengang. Sage dari ras petir perak sangat marah hingga dia pingsan. Kepalanya diinjak lagi. Adegan yang sama, aksi yang sama, dan dia tidak dapat melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Suara dingin Lin Xuan terdengar. Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan langsung menghancurkan kepala sage. Dengan ledakan, kabut berdarah meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Kali ini, bukan penghancuran diri. Sebaliknya, kepala orang suci itulah yang diinjak hingga berkeping-keping. Ledakan. Kaki Lin Xuan mendarat di tubuh sage, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah orang bijak melonjak di langit. Adegan ini terlalu menakutkan. Tubuh seorang sage hancur berkeping-keping. Mereka tahu bahwa dengan kemampuan seorang sage, mustahil baginya untuk mati dengan mudah. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang sage diledakan menjadi beberapa bagian. Itu terlalu tragis. Sosok emas itu terlalu kuat. Apakah ini kekuatan tubuh ilahi sembilan matahari? Mengapa saya merasa bahwa dia memiliki penguasaan yang lebih besar terhadap tubuh ilahi sembilan matahari? Para penguasa suci, tetua agung, dan para sage dari umat manusia berdiskusi dengan suara pelan. Ah! Sage dari ras petir perak berkumpul kembali dan menyerang dengan gila-gilaan. Namun, dia sekali lagi hancur berkeping-keping oleh pukulan Lin Xuan. Mari kita lihat berapa kali Anda dapat melakukan generasi. Lin Xuan seperti dewa kematian, tak terhentikan. 2862 Dia tidak menggunakan hukum apapun. Tinjunya sederhana dan lugas, dan dia bisa dengan mudah menghancurkan tubuh sage. Berdengung Tiba-tiba, kekosongan di belakang Lin Xuan terbuka, dan sinar cahaya merah darah melesat ke arahnya. Sinar cahayanya terlalu tiba-tiba, dan tidak mungkin untuk menahannya. Itu sangat cepat, dan ada pola dao di atasnya. Jelas sekali, sage jenis lain telah bergerak. Oh tidak! Semua seniman bela diri ras manusia berseru, dan mereka mulai mengkhawatirkan sosok emas itu. Murid Lin Xuan menyusut. Dia tidak mengharapkan orang lain untuk mengambil tindakan. Benar-benar tidak tahu malu. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia melancarkan serangan telapak tangan di belakangnya. Dengan ledakan, serangan telapak tangan Lin Xuan mengirim sinar merah terbang. Sinar cahaya merah terbang mundur dan berubah menjadi bulan berwarna merah darah. Itu melayang di langit dengan pola dao yang mengerikan. Itu adalah sage dari klan bulan darah. Dia telah bergerak. Para seniman bela diri ras manusia di kejauhan berseru. Mereka tidak menyangka teru arcean sage kedua akan bergerak. Apakah mereka mencoba menindasnya dengan angka? Sage dari ras manusia memiliki rantai hukum ilahi yang menakutkan di tubuhnya, dan dia akan segera bergerak. Namun, Lin Xuan melambaikan tangannya dan menyerang sage klan bulan darah. Sebuah tangan besar menutupi langit seperti gunung iblis dan meledak. Mencari kematian. Di langit, sage klan bulan darah meraung. Bulan berwarna merah darah di belakangnya bisa menekan dunia. Pada saat ini, dia sangat marah ketika melihat Lin Xuan bergerak melawannya. Pola dao berwarna merah darah di tubuhnya berubah menjadi pedang dewa dan menusuk dari langit. Segera, mereka bertabrakan dengan telapak tangan emas Lin Xuan. Ada ledakan di langit, dan itu terdengar seperti kesengsaraan surgawi. Percikan terbang dari telapak tangan emas, tapi tidak terluka. Sebaliknya, kekuatan mengerikan itu menghancurkan semua pedang darah. Petapak klan bulan darah, Lin Xuan mendengus dingin. Telapak tangan emasnya muncul, mencoba menangkap sage klan bulan darah. Mencari kematian. Beraninya kamu. Sage klan bulan darah meraung. Dia mengaktifkan bulan merah darah di belakangnya dan menyerang Lin Xuan dengan hukum yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, orang suci dari klan Petir Perak menyerang lagi. Rantai keteraturan ilahi melintas di langit, membawa serta kekuatan guntur yang menakutkan dan aura pembunuh berwarna merah darah yang menakutkan. Pada saat ini, kedua orang suci berusaha sekuat tenaga melawan Lin Xuan. Benar-benar menakutkan. Oh tidak, orang itu dalam bahaya. Benar sekali, sekuat apapun dia, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan dua orang suci. Sialan, sepuluh ribu ras kuno. Sungguh tidak tahu malu, manusia di sisi umat manusia meraung dengan marah. Memang benar, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan metode yang melebihi dirinya. Leluhur, bergeraklah. Para pejuang manusia memandang ketujuh orang suci. Namun, orang bijak kuno di langit mencibir. Anda ingin pertarungan kelompok. Kami tidak keberatan bermain denganmu. Aura mereka turun dan menatap manusia suci di bawah. Jika manusia suci melakukan gerakan apapun, mereka akan menyerang tanpa ampun. Dari segi jumlah, jumlah mereka jauh melebihi manusia. Berengsek. Wajah manusia suci itu menjadi gelap. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Inilah kelemahan mereka saat ini. Jika mereka bisa menggunakan kartu truf mereka, mereka akan mampu membalikkan situasi ini. Namun, mereka tidak bisa menggunakan kartu truf mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka hanya dapat menyaksikan sosok emas di depan mereka dikepung oleh kedua orang suci. Berdengung. Tangan emas itu meraih bulan darah di langit lalu meremasnya dengan kuat. Dengan suara retakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bulan berwarna darah. Ledakan. Kemudian, itu hancur. Blut Munsein terlempar sambil memuntahkan darah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tubuhnya. Bahkan rantai ketertiban ilahi miliknya menjadi redup. Adegan ini mengejutkan semua orang. Telapak tangan lainnya telah menghancurkan bulan darah. Adegan ini menyebabkan keributan yang sama seperti saat pihak lain menghancurkan 36 tingkat surga dengan satu telapak tangan. Mati untukku. Pada saat ini, silver lightning shine juga muncul di belakang mereka. Petir lima warna di tubuhnya meledak ke depan. Setiap sambaran petir diringkas dari hukum. Saat ini, mereka padat dan berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan. Jalinan petir membuat semua orang gemetar. Bahkan para manusia suci pun memasang ekspresi serius. Ini karena petir lima warna merupakan ancaman besar bagi mereka. Namun, itu tidak banyak berpengaruh pada Lin Suan. Kekuatan tubuh Lin Suan jauh melampaui imajinasi mereka. Oleh karena itu, ketika petir lima warna menyambar Lin Suan, itu tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Di sisi lain, silver lightning shine dikirim terbang oleh Lin Suan sekali lagi. Tubuh pihak lain terkoyak dan hancur lagi. Inikah sepuluh ribu ras kuno? Mereka hanya biasa-biasa saja. Lin Suan berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling dengan sedikit ejekan di matanya. Dua lawan satu, dan bukan saja dia tidak dirugikan, tapi dia juga menekan dua orang suci primordial. Langit terlalu kuat. Apakah ini pembangkit tenaga listrik dari ras manusia? Para pembudidaya di kolam diok sangat bersemangat. Di sisi lain, wajah sepuluh ribu ras kuno muram. Mereka hampir pingsan karena marah. Di saat yang sama, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Terlalu kuat. Pihak lain memang terlalu kuat. Mereka mungkin tidak pernah memimpikannya pemandangan ini. Para orang suci dari klan listrik perak dan klan bulan darah berteriak dengan marah. Membunuh. Keduanya menyerang lagi. Jika mereka tidak membunuh anak di depan mereka ini, mereka akan diejek seumur hidup. Oleh karena itu, keduanya tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Mereka menggunakan grid down nomologis mereka, dan seluruh dunia berguncang dengan cepat. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan tidak menggunakan hukum nomologis apapun. Kekuatan penguasaan tubuh ilahi yang lebih besar sudah cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Kita harus tahu bahwa ketika sembilan pedang suci matahari masih hidup, dia sangat mengejutkan. Penguasaan yang lebih besar dari tubuh dewa sembilan matahari tidak lebih lemah dari penguasaan tubuh suci yang lebih besar. Oleh karena itu, Lin Suan sekarang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan langit dengan mengangkat tangannya. Pertempuran besar terjadi, namun setelah lima puluh gerakan, kedua orang suci itu melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka dipukuli tujuh atau delapan kali, dan bahkan jiwa mereka terluka. Hukum nomologis mereka akan segera dihancurkan. Hal ini mengejutkan mereka. Orang di depan mereka seperti dewa kematian. Dia jauh melampaui mereka, dan mereka tidak berani bertarung lagi. Sepuluh ribu ras kuno hanya biasa-biasa saja. Lin Suan berdiri di langit seperti dewa melihat ke bawah. Itu membuat pasukan sepuluh ribu ras kuno gemetar. Wajah anggota keluarga kerajaan purba juga pucat. Ekspresi para orang suci purba lainnya sangat menakutkan. Berengsek. Sejak kapan mereka terintimidasi oleh ancaman umat manusia? Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Siapa yang akan membunuhnya? Di depannya, seorang biksu dari sarang sepuluh ribu naga berkata dengan dingin. Sial. Seorang suci dari ras Tiangou keluar. Dia membuka kepalanya yang besar dan menggigit Lin Suan. Seketika, langit yang semula cerah menjadi gelap. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Tidak bagus, gerhana bulan Tiangou. Di bawah, para penggarap tanah suci danau Giok gemetar. Banyak dari mereka tergeletak di tanah, dan jiwa mereka hampir hancur. Rumor mengatakan bahwa ras Tiangou bisa melahap bulan. Mereka awalnya berpikir itu hanya berlebihan, tapi sekarang sepertinya orang suci dari ras Tiangou benar-benar bisa melakukan itu. Kali ini, seolah seluruh langit ditelan. Lin Suan secara alami ditusuk. 2.863 Pergilah ke neraka, bocah. Orang suci anjing surgawi mencibir. Ras mereka dikenal sebagai Moon Deforer. Itu tidak bohong. Terlebih lagi, mereka tidak menelan begitu saja. Ada kekuatan mengerikan di tubuh mereka yang bisa memurnikan segalanya. Bahkan jika seorang suci tertelan, kemungkinan besar dia akan mati. Hahaha, orang suci anjing surgawi menoleh ke belakang dan tertawa. Namun, dia tidak bisa tertawa lagi. Itu karena kepalanya hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan tak berujung, cahaya kemasan bersinar dan menembus langit. Kemudian, orang suci anjing surgawi menjerit kesakitan. Darah seinnya mengalir ke bawah. Giginya hancur, dan kepalanya terkoyak. Sosok emas keluar dari kegelapan. Itu adalah Lin Suan. Apakah kamu pikir kamu bisa menelanku? Setelah Lin Suan keluar, dia menginjak tanah dan meninju tubuh orang suci anjing surgawi menjadi beberapa bagian lagi. Orang suci lainnya terluka. Tubuhnya hancur. Sepuluh ribu ras arcean tidak dapat mempercayainya. Para orang suci lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kalian semua, mundur. Aku akan melakukannya. Sebuah suara tua terdengar. Kali ini, seorang lelaki tua keluar. Api ilahi melonjak di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api. Gua suci kilin api. Dia adalah orang suci dari keluarga kerajaan purba. Orang-orang ini ketakutan. Ras anjing surgawi dan ras bulan darah semuanya merupakan keluarga kerajaan primordial. Mereka sangat kuat. Namun, mereka masih kalah dengan keluarga kerajaan purba. Sekarang, orang suci dari keluarga kerajaan purba akhirnya akan bergerak. Tombak dewa yang menyala-nyala muncul di tangan lelaki tua itu. Itu memancarkan cahaya yang mengerikan, dan pola dao memenuhi langit. Tombak kilin. Artefak suci. Terlebih lagi, itu adalah artefak suci yang sangat menakutkan dan terkenal. Itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik di era primordial. Ia telah tidur bersama dengan gua api kilin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, akhirnya hari cerah kembali. Tombak kilin mampu menekan segalanya. Bahkan para orang suci pun merasa terancam, apalagi para master sekte, leluhur suci, dan seniman bela diri biasa. Mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Semuanya sudah berakhir. Gua saint of fire kilin yang tua mendengus dingin. Dia melambaikan tombak kilin di tangannya, dan itu memancarkan cahaya yang menakutkan. Aura saint yang menakutkan langsung menembus kehampaan. Weng. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lin Suan dan menusuk kepala Lin Suan. Sangat cepat, sangat kuat. Semua orang berseru. Namun, Lin Suan tidak mengelak. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ujung tombak di depannya. Apa? Dia ingin menghadapi tombak kilin secara langsung. Menangkap senjata suci dengan tangan kosong. Orang-orang ini sangat terkejut, terutama para ahli dari sepuluh ribu ras kuno. Mereka berteriak kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Raja-raja kuno dari gua api kilin semuanya tertawa dingin. Bocah ini terlalu sombong. Dia pikir dia siapa. Anda ingin menerima serangan saint kami dengan tangan kosong. Tunggu saja, dia akan dipukuli berkeping-keping. Seperti yang diharapkan, saat tombak kilin disambar, api di atasnya melonjak ke langit dan berubah menjadi api kilin, ingin membunuh Lin Suan sepenuhnya. Di tubuh Lin Suan, sembilan yang api ilahi bergegas keluar dan berubah menjadi naga api besar, terjerat dengan api kilin. Percuma saja, nyala apimu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara Lin Suan nyaring. Di saat yang sama, tangannya yang lain juga memegang tombak kilin. Sambil meraung marah, dia mengayunkan tombaknya dan langsung menghempaskan saint gua api kilin ke bawah. Ledakan Serangan ini menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pegunungan yang tak terhitung jumlahnya rusak, dan banyak daratan tenggelam. Kekuatan mengerikan mengalir ke segala arah seperti aura naga. Apa? Sangat kuat. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama 10 ribu ras kuno. Jantung semua orang berdebar kencang, dan jiwa mereka gemetar. Mungkinkah bahkan orang suci dari keluarga kerajaan kuno bukanlah tandingannya? Weng Di langit, cahaya ilahi menyala dan terbang menuju Lin Suan. Saint of the Divine Phoenix Ridge telah mulai bergerak. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan menyerang lagi. Divine Phoenix Ridge juga merupakan salah satu keluarga kerajaan kuno. Orang suci mereka juga sangat menakutkan. Itu adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan langsung mengubahnya menjadi cahaya pedang emas, membentuk gerakan pembunuhan abadi. Weng! Lin Suan masih tidak takut. Dia melontarkan pukulan dan langsung bertabrakan dengan cahaya abadi. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa cahaya itu tiba-tiba terbuka dan membentuk kekuatan mengerikan yang menyelimuti dirinya. Sialan, menghancurkan harta karun kuno dengan sendirinya. Lin Suan terkejut. Pihak lain sangat tegas sehingga dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan orang suci dan kekuatan harta karun kuno untuk menyerangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan. Di depan mereka, cahaya menakutkan berkedip-kedip, begitu menyelaukan hingga semua orang tidak bisa membuka mata. Kekuatan mengerikan itu bergemuruh, menyebabkan telinga mereka berdarah. Cahaya di tubuh Lin Suan juga terkoyak. Api ilahi sembilan matahari menari-nari di langit. Mungkinkah orang itu terluka? Para pembangkit tenaga listrik di sisi manusia berseru. Di sisi lain, sepuluh ribu ras kuno juga tertawa sinis. Kali ini, dia pasti sudah mati. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang, dan pupil mereka mengerut. Sialan, apa yang terjadi? Pihak lain tidak terluka. Para pembudidaya ras manusia juga mulai berteriak. Apa, itu dia? Itu sebenarnya dia. Astaga, mereka hampir pingsan. Karena mereka telah menemukan sesuatu yang sangat tidak terbayangkan. Pada saat ini, para kultifator muda, Yewudao, Gusantong, dan yang lainnya tercengang. Belum lagi mereka, bahkan kepala keluarga Ye, Ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya pun tercengang. Bagaimana mungkin Lin Suan? Itu benar, sekarang cahaya kemasan di tubuh Lin Suan telah terkoyak, memperlihatkan wajahnya, itu secara alami dilihat oleh para pembudidaya manusia. Itu juga dilihat oleh sepuluh ribu ras kuno. Sialan, Lin Suan dari ras kekaisaran pusat. Bagaimana mungkin umat manusia yang ajaib itu adalah dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apa? Keajaiban umat manusia? Apakah Anda berbicara tentang Lin Suan itu? Sial, bukankah dia dari generasi muda? Bagaimana dia bisa menjadi orang suci? Para raja kuno juga berteriak. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Ekspresi Suan sangat serius. Dia tidak mengira Sein dari Divine Phoenix Ridge begitu kuat hingga dia bisa menembus cahaya pelindungnya. Dia telah mengungkapkan penampilan aslinya. Tapi jadi apa? Lalu bagaimana jika dia mengenali identitasnya? Hari ini, dia akan mengalahkan sepuluh ribu ras kuno ini dengan sikap tirani. Tidak mungkin mereka mirip, kan? Benar sekali, mungkin dia nenek moyang anak itu. Kalau tidak, bagaimana anak itu bisa memiliki tubuh sembilan yang ilahi? Jika Anda berkata demikian, itu mungkin. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa sosok ini bukanlah Lin Suan, tetapi salah satu leluhur Lin Suan. Tampaknya identitas Lin Suan ini memang luar biasa. Tidak heran dia begitu kuat. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi tak lama kemudian, mereka tercengang. Beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Itu karena sosok emas di langit berbicara dengan suara yang dalam. Benar, saya Lin Suan. Saya Lin Suan dari ras kekaisaran pusat. Mereka yang menindas umat manusia akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Itu sangat mengejutkan semua orang hingga otak mereka menjadi kosong. Apa, Lin Suan? Dia benar-benar Lin Suan. Astaga, ini tidak mungkin. Bermimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Saya tidak percaya. Apa yang dia alami? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seorang suci? 2864 Mungkinkah dia sendiri adalah seorang sage? Orang-orang ini semua tercengang. Kaisar pusat Lin Suan, siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah salah satu generasi muda umat manusia yang paling jenius dan mempesona. Dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung di masa depan dan bersaing dengan ras lain. Namun, tidak peduli betapa mempesonanya dia, dia tetaplah seorang jenius muda. Betapa menantangnya dia. Meskipun dia bisa mengalahkan para tetua, dia sama sekali bukan tandingan para saint dan master sekte itu. Tapi saat ini, jenius muda sebelum dia telah jauh melampaui para saint dan master sekte. Bahkan orang bijak primordial bukanlah tandingannya. Dia bisa menginjakan primordial sage ke tanah dengan satu kaki. Apakah dia masih manusia? Apakah dia mencoba menentang surga? Apa yang sedang terjadi? Mereka ingin bertanya, tapi dihentikan oleh kepala keluarga Ye dan ibu Suri dari barat. Jangan bertanya terlalu banyak. Kita akan membicarakannya setelah kekacauan kelam selesai. Mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan adalah harapan mereka. Tidak peduli bagaimana dia mendapatkan kekuatannya, mengalahkan 10 ribu ras kuno adalah hal yang paling penting. Ya, hallmaster Lin, lakukan yang terbaik. Para tetua bersorak. Murid-murid muda itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Lin Suan, kamu adalah Lin Suan hebatku. Hahaha, Lin Suan hebat, aku tahu kamu yang terbaik. Ya Tuhan, aku mencintaimu sampai mati. Kaisar pusat Lin Suan benar-benar memenuhi reputasinya. Ini adalah aura Kaisar Agung muda. Dia pastinya adalah Kaisar Agung masa depan. Para ahli bela diri dari suku manusia berteriak ketakutan. Para guru suci dan guru suci juga terkejut. Ye Wu Dao, Wu Chen, Gu Santong, dan Pangeran Agung Sia dari generasi muda juga tercengang. Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu sama-sama terkejut. Itu memang kakak Suan. Kakak Lin Suan, aku tahu itu kamu. Mereka berdua sudah bisa menebaknya. Mereka tidak terlalu yakin, tapi sekarang mereka yakin. Di sisi lain, 10 ribu ras kuno sangat tertekan hingga mereka ingin muntah darah. Terutama para sage primordial, wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika pihak lain adalah ahli super, mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, klan manusia telah beroperasi selama bertahun-tahun, jadi pasti ada satu atau dua orang suci yang sangat menakutkan. Namun, pihak lain tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia juga bukan ahli super yang diturunkan sejak zaman kuno. Dia hanyalah seorang jenius muda. Dia adalah seorang junior muda. Berapa tahun dia bisa berkultivasi? Lebih dari 100 tahun. Namun, orang seperti itu justru menginjak-injak mereka dan memukuli mereka hingga berkeping-keping. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Brengsek, brengsek, raja-raja imemorial itu meraung seolah-olah mereka sudah gila. Wajah para orang bijak kuno menjadi dingin. Tidak, anak ini tidak mungkin seorang sage sejati. Dia pasti mendapatkan kekuatan karena suatu alasan. Apapun yang terjadi, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa memprovokasi kita, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Umat manusia harus dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang suci, dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Ekspresi para orang bijak primordial sangat dingin. Jadi bagaimana jika pihak lain itu kuat? Selama bukan raja manusia yang dibangkitkan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ayo pergi. Orang suci dari sarang 10 ribu naga menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tiga sosok keluar dan menekan seluruh area. Hukum yang tak ada habisnya menari-nari di udara. Manusia berteriak ketika ketiga sage menyerang. Mereka masing-masing adalah sage dari sarang 10 ribu naga, Divine Phoenix Ridge, dan Fire Killin Cave. Ketiga keluarga kerajaan akan bergabung. Tak tahu malu. Beraninya kamu bertarung satu lawan tiga. Dan Anda bahkan memukuli para jenius muda kita. Apakah kalian semua orang suci purba hidup seperti anjing tanpa imbalan? Benar sekali. Garis keturunan bangsawan apa? Sombong. Kamu lebih buruk dari semut. Sangat tidak tahu malu. Orang-orang di bawah berteriak dengan gila. Ini terlalu merugikan bagi Lin Suan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Meskipun dia telah menyatu dengan tubuh dewa yang sukses besar sekarang. Bagaimanapun, tubuh ini telah mati selama puluhan ribu tahun, dan pihak lainnya adalah orang suci dari tiga keluarga kerajaan. Jika mereka bergabung, mereka pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, sepertinya kamu akan menggunakan kemampuan ilahimu. Aku tahu. Jiwa biksu pedang sembilan matahari mengirimkan sebuah suara. Kemudian gunakan itu. Saya akan menggunakan bagian terakhir hidup saya untuk berkontribusi pada umat manusia. Sebelumnya, Lin Suan tidak menggunakan kemampuan ilahi dalam pertempuran dengan orang bijak kuno. Oleh karena itu, dia tidak mengonsumsi terlalu banyak jiwa biksu pedang sembilan matahari. Tapi sekarang berbeda. Menghadapi tiga sage kuno, dan mereka adalah sage dari keluarga kerajaan, dia harus menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Menggunakan kemampuan ilahi yang hebat akan memakan jiwa biksu pedang sembilan matahari sebagai harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, ekspresi Lin Suan sangat serius. Dia harus memikirkan setiap langkah dan setiap kemampuan ilahi. Dia tidak bisa menyianyiakannya. Di langit, tiga orang bijak melayang dan mengelilingi Lin Suan. Kesadaran ilahi yang kuat dari pihak ketiga menari, membentuk dunia khusus yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Angin Orang suci sarang sepuluh ribu naga adalah seorang pria parubaya. Ekspresinya sangat dingin, dan sisik hijau di tubuhnya membawa aura yang berat. Dengan teriakan dingin, angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Seluruh dunia berubah menjadi badai hijau seolah hendak menghancurkan dunia. Hukum angin Orang suci ini memahami hukum angin. Semua orang berseru. Di bawah, tanah suci Danau Giok juga berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan terguling oleh angin kencang kapan saja. Untungnya, banyak sage yang bekerja sama untuk menekan Danau Giok. Namun, tempat lain tidak seberuntung itu. Gunung setinggi ratusan ribu kaki langsung rata dengan tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, membentuk lubang hitam satu demi satu. Lin Suan bahkan lebih ganas diserang. Masing-masing bila angin membawa rune dan hukum. Mereka dapat dengan mudah membunuh pemimpin suci dan master sekte. Mereka bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi kehidupan para sage. Saat ini, mereka menyerbu ke arahnya dari segala arah. Melalui pengamatan mereka sebelumnya, para sage kuno ini menemukan bahwa pihak lain tidak menggunakan rantai hukum ilahi. Hal ini membuat mereka curiga bahwa pihak lain tidak mengetahui hukum apapun. Namun, pertarungan jarak dekat pihak lain sangat menakutkan. Oleh karena itu, mereka tidak akan terlibat pertempuran jarak dekat dengan pihak lain. Ketiga sage menyerang dengan hukum dari jauh. Hukum ketiganya sangat menakutkan. Selain hukum angin dari sarang 10 ribu naga, ada juga hukum api dari gua api kilin. Hukum awan di punggung bukit Phoenix ilahi. Semuanya menyerang Lin Suan. Tidak bagus, anak itu dalam bahaya. Pembangkit tenaga listrik di sisi manusia berteriak ketakutan. Itu benar, dia kuat dalam pertarungan jarak dekat, tapi hukumnya tidak. Ini adalah sesuatu yang juga ditemukan oleh para sage kuno itu. Akankah Lin Suan mampu melawan mereka? Semua orang mulai khawatir. 10 ribu ras kuno mencibir. Anak itu pasti sudah mati. Huff, tunggu saja, dia sudah selesai. Di bawah tiga hukum besar, dia pasti akan mati. Ledakan, ledakan. Tiga hukum besar menyelimuti Lin Suan. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Cahaya dan api di tubuhnya melonjak, membentuk pedang panjang. Dia memegangnya di tangannya. Aura dingin keluar dari pedang. 2865 Aura mengerikan meletus dan membubung ke langit seperti pedang dewa yang tiada taraf. Cahaya menakutkan itu seperti gelombang, menyebabkan seluruh langit mendidih. Apa itu tadi? Semua orang merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat pemandangan ini. Bahkan kelopak mata para sage bergedut hebat dan kulit kepala mereka mati rasa. Alasannya adalah karena Aura itu terlalu mencengangkan. Di langit, dunia yang dibentuk oleh tiga hukum besar terkoyak dalam sekejap. Cahaya yang menghancurkan bumi bersinar begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Pola dao berkelap-kelip di seluruh langit, rantai dewa menari-nari di udara, dan seruan pedang yang menakutkan bergema di antara langit dan bumi. Ini, kekuatan hukum. Di Tanah Suci Danau Giok, para pemimpin suci, ketua sekte, dan para tetua gemetar karena terkejut. Di kejauhan, Raja-Raja Purba ketakutan. Hukum, pihak lain benar-benar menggunakan hukum. Sial, bagaimana mungkin, pihak lain bukan ahli jarak dekat, jadi dia tidak tahu cara menggunakan hukum. Mereka benar-benar tercengang. Tidak tahu cara menggunakan hukum. Kalian sungguh naif. Sebelumnya, kalian terlalu sampah, jadi saya tidak suka menggunakan hukum. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu hukum yang sebenarnya. Lin Suan mendengus dingin. Saat dia berbicara, pedang emas itu jatuh dengan ganas, membawa serta hukum yang tak ada habisnya. Sialan, blokir untukku. Tiga sage primordial meraung. Hukum angin, hukum kebakaran, dan hukum awan dengan cepat maju ke depan. Ledakan, ledakan. Empat hukum besar bertabrakan di langit, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pola dao yang tak ada habisnya berkedip-kedip, masing-masing mampu membunuh pemimpin suci. Jadi bagaimana jika dia punya hukum? Dia sama sekali bukan tandingan ketiga sage. Makhluk primordial itu menghibur diri mereka sendiri. Namun saat berikutnya, mereka pingsan karena ketakutan. Karena di langit, tiga hukum besar sekali lagi dilanggar. Cahaya pedang dingin menerangi seluruh dunia. Ketiga sage itu semuanya memuntahkan darah dan terlempar. Di antara mereka, sage of the nest of 10.000 dragons salah satu lengannya terpotong. Sage of the fire killing cave dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Sage of divine phoenix ridge terbelah menjadi dua. Mereka terluka, sial, ketiga sage semuanya terluka. Ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Raja-raja primordial itu berteriak dengan gila-gilaan. Murid raja primordial lainnya juga mengerut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Satu serangan pedang melukai ketiga sage. Hukum macam apa ini? Metode macam apa itu? Para ahli manusia juga sama terkejutnya. Pemimpin suci keluarga Ye dan patriar keluarga Gu tersentak. Itu terlalu menakutkan. Mereka sangat terkejut. Mungkinkah ini adalah seni pedang sembilan yang yang legendaris? Itu sangat mungkin. Para ahli lainnya juga berteriak kaget. Apakah teknik pedang sembilan yang yang telah lama hilang akan muncul kembali di dunia? Benar-benar mengejutkan. Tubuh sembilan yang ilahi telah menghilang selama puluhan ribu tahun, sehingga teknik pedang sembilan yang secara alami juga hilang. Beberapa waktu lalu, Lin Suan menampilkan sembilan tubuh ilahi yang mengejutkan dunia. Banyak ahli yang iri dan ingin mendapatkan metode budidaya fisik ini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun Lin Suan adalah pendekar pedang yang tiada taranya, dia belum pernah menggunakan teknik pedang sembilan yang sebelumnya. Semua orang menduga bahwa Lin Suan mungkin tidak mendapatkan metode budidaya teknik pedang sembilan yang hal ini membuat semua orang merasa menyesal. Alasannya adalah karena teknik pedang sembilan yang adalah salah satu teknik pedang paling menakutkan di dunia. Itu sangat maskulin dan penuh dengan kekuatan tak terbatas. Segera setelah teknik pedang dilepaskan, pedang tersebut membakar sembilan langit dan membelah langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang, penonton akhirnya bisa menyaksikan seni pedang yang telah lama hilang di tangan Lin Suan. Teknik pedang sembilan yang adalah teknik pedang sembilan yang milik umat manusia. Di sisi lain, orang suci dari 10 ribu ras kuno juga berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah orang suci dari ras blue gold. Ekspresinya sangat suram. Pada saat ini, ada hukum hijau yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, membentuk kepala hantu yang menghalangi energi pedang yang memenuhi langit. Namun, kepala hantu itu ditekan hingga redup. Sial, kekuatan maskulin dan maskulin adalah konter alamiku. Orang suci dari ras blue gold mengertakkan gigi. Benar, dia berasal dari ras blue gold dan mengembangkan kekuatan jahat. Ada pun teknik pedang sembilan yang, itu adalah kekuatan maskulin dan maskulin. Sebelumnya, ketika pihak lain menggunakan tubuh sembilan yang ilahi, dia telah menyadari hal ini. Dia tidak menduganya saat itu. Namun, ketika dia melihat pedang itu menyala, dia langsung berteriak. Teknik pedang sembilan yang sudah sangat terkenal sebelum 10 ribu ras kuno mengalami hibernasi. Pakar manusia yang mengembangkan teknik pedang sembilan yang juga bisa bersaing dengan mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan teknik pedang ini lagi setelah bangun? Sial, dia penerus sembilan yang. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Orang suci dari ras blue gold meraum dengan ganas. Para orang suci lainnya juga memasang ekspresi serius. Selama 10 ribu ras kuno, 10 ribu ras kuno kuat sementara umat manusia lemah. Namun, umat manusia tidak hancur. Alasannya adalah umat manusia menghasilkan beberapa ahli yang tiada taranya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 10 ribu ras kuno. Mereka bahkan bisa menekan 10 ribu ras kuno. Pada saat itu, hal itu menimbulkan guncangan yang sangat besar. Namun, yang membuat 10 ribu ras kuno menghela nafas lega adalah jumlah ahli manusia yang seperti itu terlalu sedikit. Bisa dikatakan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Jika ada lebih banyak ahli seperti itu, umat manusia tidak akan menjadi seperti semut lagi. Mereka pasti akan menjadi salah satu ras terkuat. Saat itu, kaisar agung manusia itu belum muncul. Namun, ada beberapa orang yang masih segar dalam ingatan 10 ribu ras kuno. Salah satunya adalah tubuh suci. Saat itu, dia sudah memiliki sane body yang lebih sukses. Meskipun dia belum menjadi kaisar agung, kekuatan tubuh suci masih segar dalam ingatan mereka. Yang kedua adalah penerus sembilan matahari. Tubuh ilahi sembilan matahari dan seni pedang sembilan matahari. Saat itu, dia juga mendominasi dunia dan membunuh banyak pakar 10 ribu ras kuno. Makhluk 10 ribu ras kuno ini tidak akan melupakan hal ini. Yang ketiga adalah penerus sembilan yin. Sembilan yin dan sembilan matahari adalah dua metode budidaya umat manusia yang sangat kuno. Namun, penerus sembilan yin telah lama hilang. Dua warisan kuno umat manusia berjalan lambat dan semua orang mengira mereka telah menghilang. Mereka tidak menyangka akan muncul sekarang. Oleh karena itu, ahli sepuluh ribu ras kuno ini sangat ganas. Mereka tidak mengizinkan penerus sembilan matahari muncul karena bayangan yang ditimbulkan oleh penerus sembilan matahari saat itu terlalu besar bagi mereka. Lin Suan juga sangat terkejut. Penerus sembilan matahari telah melukai tiga orang suci dengan satu serangan. Seni pedang ini terlalu menakutkan. Hah! Jiwa biksu pedang sembilan matahari perlahan mengembuskan napas. Dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lin Suan buru-buru mengambil beberapa harta karun. Senior, cepat konsumsi. Jiwa biksu pedang sembilan matahari diselimuti oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Nak, ini seni pedang sembilan matahari. Saya hanya dapat menggunakan satu gerakan sekarang. Anda harus memperhatikan dengan cermat. Jika Anda melewatkan satu gerakan pun, seni pedang sembilan matahari akan benar-benar hilang. Seni pedang sembilan matahari. Lin Suan sangat terkejut. Dia ingin mendapatkan seni pedang ini sebelumnya, tapi dia belum bisa menemukannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menggunakan seni pedang sembilan matahari secara pribadi sekarang. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Senior, jangan khawatir. Saya pasti akan mengingatnya. Aku pasti tidak akan membiarkan seni pedang sembilan matahari hilang. Sangat bagus. Jiwa biksu pedang sembilan matahari merasa bersyukur. Anda telah merasakan kekuatan dari tubuh ilahi sembilan matahari yang lebih sukses. Saya juga akan mengajari Anda metode penanaman tubuh ilahi selanjutnya. Anda akan menjadi penerus sembilan matahari berikutnya. 2866 Siapa sangka kalau itu sebenarnya adalah penerus sembilan matahari yang hilang? Wajah kedua belas orang suci kuno itu suram. Huff, lalu bagaimana jika itu adalah penerus sembilan matahari? Saat itu, kamu bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Sekarang, kamu masih belum bisa menandingi sepuluh ribu ras kuno. Anda masih jauh dari itu. Orang suci dari sarang sepuluh ribu naga mendengus dingin. Aura di tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya, dan kepala naganya sangat ganas. Darah naga melonjak, menyebabkan semua orang gemetar. Perlombaan naga memang layak menjadi eksistensi teratas. Kekuatan garis keturunan mereka telah mencapai tingkat yang membuat orang putus asa. Pada saat berikutnya, dalam badai yang tak ada habisnya, Azuri Dragon menari tertiup angin, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerang Lin Suan. Di sisi lain, sembilan Fire Kilin juga muncul. Sembilan kepala itu sangat besar, dan nyala api di tubuh mereka bahkan lebih mengerikan. Ini adalah jurus pamungkas yang sudah bisa membunuh seorang Saint. Feng Kin Wanita suci dari Divine Phoenix Ridge mengeluarkan Gukin dan memainkannya tanpa henti. Suara Gukin merobek langit dan bumi, menyebabkan semua orang muntah darah. Antara langit dan bumi, suara iblis yang menakutkan melolong, juga menyelimuti Lin Suan. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan mengacungkan teknik pedang sembilan matahari, dengan cepat menyerang. Di langit, Azuri Dragon dipotong-potong satu demi satu. Kepala Fire Kilin yang menakutkan juga dibelah. Suara mengerikan dari Phoenix Cry dan suara iblis juga dihancurkan oleh pedangnya. Mengaum! Tidak hanya itu, selain teknik pedang sembilan matahari, ada juga oman naga yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh dunia. Ledakan! Darah naga di langit melonjak dan bahkan mereduk. Brengsek! Ekspresi orang suci dari sarang sepuluh ribu naga berubah. Jiwa pedang naga hebat! Anak ini juga memiliki jiwa pedang naga hebat. Memang, semua orang mengetahui hal ini sebelumnya. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dengan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Itu pernah menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia membawa tubuh ilahi sembilan matahari yang menakutkan ini kembali ke dunia. Tidak ada yang tahu apa yang dialami di antara keduanya. Namun, semua orang tahu bahwa Lin Suan pasti mendapatkan peluang yang menantang surga. Dalam pertempuran sebelumnya, teknik sembilan yang tubuh ilahi dan sembilan pedang yang terlalu menakutkan. Itu membuat mereka lupa bahwa Lin Suan awalnya memiliki roh pedang naga besar. Baru sekarang seruan naga bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi, semua orang ingat. Bahkan jiwa biksu pedang sembilan matahari gemetar karena kegembiraan, apalagi manusia dan biksu purba. Jiwa pedang naga hebat. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi penerus pedang naga besar. Nak, jika kamu bisa menahan gejolak kelam, pencapaianmu di masa depan pasti akan jauh lebih tinggi dariku. Jiwa biksu pedang sembilan matahari tersenyum lega. Mungkin Anda benar-benar bisa mencapai puncak seni bela diri. Saat dia berbicara, jiwanya mulai menyebar. Teknik sembilan pedang yang di tangannya menjadi lebih menakutkan. Mari kita lihat kekuatan seperti apa yang dapat ditampilkan oleh jiwa pedang naga besar. Jiwa biksu pedang sembilan matahari merasa sangat bahagia. Ini karena dia secara alami telah mendengar tentang kekuatan dan legenda jiwa pedang naga besar. Hanya saja dia belum pernah sempat melihatnya sebelumnya. Sekarang, dia tidak menyangka pemuda di depannya akan memiliki jiwa pedang naga besar. Lalu, jika digabungkan dengan teknik pedang sembilan yang, seberapa kuatkah itu? Tidak ada yang tahu. Namun, itu pasti akan melampaui teknik pedang sembilan yang saja. Sebelum dia meninggal, dia akan bisa merasakan jiwa pedang naga besar, yang memiliki kekuatan serangan tertinggi. Biksu pedang sembilan matahari merasa sangat bersemangat. Berdengung. Cahaya pedang yang sangat dingin meletus dari tubuh linsuan, dan naga api terbang keluar. Ini dibentuk oleh perpaduan jiwa pedang naga besar dan teknik pedang sembilan yang. Setelah naga api ini, tujuh belas naga api lainnya muncul. Di langit, delapan belas naga api dimuntahkan dan langsung menghempaskan ketiga orang suci primordial lagi. Tidak hanya itu, tubuh ketiga orang suci primordial terbelah dan tersulut. Mereka berteriak di langit. Langit dipenuhi dengan rantai ilahi yang menembus sembilan langit. Namun api tidak mampu dipadamkan oleh warga. Hukum yang mengerikan itu tidak ada gunanya, tetapi mereka tidak mampu menyembuhkan tubuh mereka. Hari ini, saya akan membunuh para orang suci purba. Linsuan memegang pedang pembunuh di tangannya dan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya memecahkan kekosongan. Tidak, sial. Para orang suci purba mundur dengan gila-gilaan. Tubuh mereka masih terkoyak, dan mereka terbungkus awan kabut darah saat mereka melarikan diri ke langit. Mereka tidak punya pilihan. Teknik sembilan pedang yang terlalu dingin. Api seperti matahari di atasnya membakar mereka hingga mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Apa yang membuat mereka semakin ketakutan adalah pedangki pihak lain terlalu tajam, dan masih ada sisa keinginan yang tidak bisa dihancurkan di sana. Mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan jiwa pedang naga besar. Mereka harus segera menggunakan kekuatan hukum dan runedau untuk menghapus keinginan yang tidak bisa dihancurkan ini. Namun, kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan mereka. Ketiga orang suci primordial sangat ketakutan. Makhluk purba dikejauhan meraung, bocah sialan, hentikan. Patriark, lari. Mereka berteriak dengan gila. Para orang suci purba ini tidak pernah mengira bahwa suatu hari, para suci purba mereka akan diburu. Segel. Suara gemuruh terdengar antara langit dan bumi, mengguncang dunia. Setelah itu, tubuh Lin Suan terpaku di udara. Rune Dau Hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, memenjarakan seluruh kehampaan. Teknik Imobilisasi. Itu adalah klan monyet ilahi bertelinga enam. Seru orang suci dari keluarga Ye. Itu benar. Di antara dua belas orang suci, salah satunya adalah monyet dewa. Ia memegang batang besi di tangannya dan sangat kuat. Terlebih lagi, ia mengetahui teknik imobilisasi yang lebih aneh lagi. Pada saat ini, suara gemuruh dari mulutnya lah yang secara langsung melumpuhkan Lin Suan. Membunuh. Para sage lainnya juga mulai bergerak. Sebuah batang besi hitam muncul di udara, berkedip-kedip dengan hukum yang menakutkan saat meledak ke arah Lin Suan. Di sisi lain, kehampaan bergetar, dan sabit menebas seperti bulan darah. Wuss. Angin dingin bertiup, dan kepala hantu memenuhi dunia. Masing-masing dari mereka mampu melahap seorang Sein. Ini adalah kekuatan ilahi yang luar biasa dari Sein klan hantu biru. Dalam sekejap, para orang suci primordial semua menggunakan teknik pamungkas mereka dan menyerang Lin Suan. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Di sisi umat manusia, mereka meraum dengan ganas. Orang suci dari keluarga Gumen dengus dingin. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu cara menyerang? Kekuatan kekosongan di tubuhnya bergetar, dan hukum yang tak ada habisnya menari-nari. Seketika, selain tanda dao hitam di sekitar Lin Suan, lubang hitam lain muncul dan menelannya sepenuhnya. Dalam sekejap, Lin Suan menghilang dari tempatnya. Segera setelah dia menghilang, tempat di mana dia berada dihancurkan oleh serangan para orang suci. Teknik batal. Berengsek. Para orang suci purba ini meraum dengan ganas dan berbalik untuk menatap para orang suci dari keluarga Gugu di bawah. Keluarga Gugu telah menghasilkan kaisar Void sebelumnya, jadi mereka secara alami mengetahui teknik istana Void. Teknik spasial semacam ini tidak dapat diprediksi dan memang memusingkan. Mereka tidak menyangka keluarga Gugu akan menyelamatkan mereka di saat yang paling kritis. Anak itu. Sialan, awasi dia, aku tidak bisa membiarkan mereka menyerang lagi. Orang suci dari sarang 10 ribu naga meraung. Di langit, diagram 10 ribu naga memancarkan aura kuat yang mengguncang langit dan bumi. Ia langsung menatap jadepul. Orang-orang di kolam Giyok merasakan tubuh mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka akan dibunuh kapan saja. Sial, apakah ini kekuatan senjata ekstrim? Bahkan tubuh sage pun mulai bergetar. Meskipun mereka memiliki artefak suci dan memiliki kekuatan yang menantang surga, mereka masih gemetar dari lubuk jiwa mereka ketika menghadapi senjata dao ekstrim. 2867 Setelah menekan danau Giyok di bawah, tatapan para orang suci purba menembus kehampaan, mencoba menemukan linsuan. Segera, mereka mengendalikan Azure Dragon dan menyerang dengan hukum. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Linsuan muncul di depan semua orang lagi dari kehampaan yang tak ada habisnya. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Kamu sudah mati. Berlututlah dan bertobat dengan patuh. Para orang suci primordial mencibir. Monyet ilahi bertelinga enam masih khawatir. Ia berteriak tiga kali berturut-turut dan menggunakan kemampuan ilahinya. Langit dipenuhi dengan sampah hukum hitam, menyegel linsuan sepenuhnya. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Para orang suci primordial menyerang lagi. Tidak baik. Para kultifator manusia di tanah suci danau Giyok di bawah dipenuhi dengan rasa putus asa. Mungkinkah linsuan akan mati? Lagi pula, terlalu sulit bagi satu orang untuk melawan begitu banyak orang suci primordial. Terlebih lagi, pihak lain dibekukan oleh kemampuan ilahi dan tidak bisa mengelak sama sekali. Mungkinkah tubuh sembilan yang ilahi pihak lain dapat menahan hukum dari begitu banyak orang suci? Mereka tidak tahu. Mereka sangat gugup. Di langit, hukum nomologis yang memenuhi langit berubah menjadi garis-garis kesadaran spiritual yang melesat ke arah linsuan, ingin menembusnya. Linsuan mendengus dingin. Anda ingin membekukan saya hanya dengan teknik imobilisasi. Dengan raungan marah, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan. Lampu pedang itu sangat menakutkan. Mereka berkedip dengan kekuatan yang menakjubkan dan langsung menghancurkan semua rune hitam di sekitarnya. Membunuh. Linsuan juga meraung dengan marah dan menggunakan teknik pedang sembilan yang lagi. Yang menyertainya adalah kekuatan jiwa pedang naga besar. Di bawah serangan ini, rune di sekitarnya menjadi abu. Tentara primordial memuntahkan darah dan mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Cepat tinggalkan tempat ini. Mereka juga mengeluarkan artefak suci mereka, dan diagram 10 ribu naga bersinar dan menyelimutinya. Baru setelah itu mereka menyelamatkan hidup mereka. Linsuan mencibir. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya ke segala arah. Tubuhnya tak tertandingi, dan dia sama sekali tidak takut dengan gempa susulan. Namun, para wali merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sial! Dia benar-benar merusak teknik imobilisasi. Ekspresi monyet ilahi bertelinga enam jelek. Bagaimana pihak lain bisa sekuat itu? Melumpuhkan! Melumpuhkan! Memperbaiki! Dia berteriak dengan dingin lagi. Hukum hitam menutupi langit, tapi tanpa ampun dihapuskan oleh cahaya pedang Linsuan. Apakah mantra tubuh tetap sangat memuaskan? Haruskah aku menghajarmu dulu? Linsuan menatap monyet ilahi bertelinga enam. Pedang itu menebas seperti naga besar yang menebas dari langit. Dentang! Monyet ilahi bertelinga enam mengangkat batang besi hitam di tangannya untuk melawan serangan itu. Meskipun batang besi hitam itu tampak biasa-biasa saja, itu adalah senjata suci sejati. Itu diukir dengan tanda dao yang padat. Saat ini, itu seperti gunung hitam yang mengamuk di langit. Peng-peng-peng! Terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Pada saat berikutnya, telapak tangan monyet ilahi bertelinga enam dihancurkan dengan paksa, dan tongkat besi hitamnya terlempar. Salah satu lengannya juga hancur oleh cahaya pedang. Itu terlalu menakutkan. Pedang Kilinsuan sangat menakutkan. Bahkan jika monyet ilahi bertelinga enam menggunakan senjata suci untuk melawannya, namun tetap saja itu bukanlah tandingannya. Anda ingin pergi? Melihat pihak lain mundur, Linsuan menambahkan serangan lagi. Dengan tebasan, monyet ilahi bertelinga enam terbelah menjadi dua. Darah menghujani dari langit saat monyet ilahi bertelinga enam melarikan diri seperti orang gila. Kedua bagian tubuhnya dengan cepat menyatu di kejauhan. Membunuh. Linsuan meraung lagi, suaranya yang menakutkan bergema di sembilan langit. Dia memegang pedang suci di tangannya dan menyerang ke depan seperti dewa perang yang tiada taranya. Hari ini, aku akan membunuh orang suci. Dia menatap Sein dari suku Silver Electric. Linsuan memiliki dendam terhadap suku listrik perak, jadi dia ingin menjadikan mereka contoh. Kali ini, dia tidak akan begitu saja mengalahkan pihak lain. Dia ingin membunuh mereka sepenuhnya. Hanya kematian seorang Sein yang bisa melukai 10 ribu suku Archean dan mengintimidasi mereka. Berengsek. Enyah. Orang suci dari suku listrik perak sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Lawannya datang mengejarnya. Ini membuatnya kaget sekaligus marah. Di satu sisi, dia takut dengan kekuatan pihak lain. Di sisi lain, dia sangat marah. Apa yang pihak lain coba lakukan? Apakah dia meremehkannya? Dia dengan cepat mundur, dan sepasang sayap petir muncul di punggungnya. Mereka sepenuhnya dibentuk oleh hukum. Apa yang dia kembangkan adalah hukum petir. Petir tidak hanya ganas dalam serangannya, tapi juga sangat cepat. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah hukum petir membentuk sayap, kecepatan orang suci suku listrik perak mencapai batasnya. Tak seorang pun di bawah level Sein dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan para pemimpin suci dan pemimpin sekte tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bola cahaya buram bersinar di langit. Sangat cepat. Di antara mereka, para orang suci manusia sangat terkejut. Dalam hal kecepatan, orang suci dari suku listrik perak memang memiliki keunggulan yang unik. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyakitiku, nak. Orang suci dari suku listrik perak bergerak dengan cepat dan muncul ke berbagai arah di langit. Pada saat yang sama, dia tidak bermalas-malasan. Palu petir perak muncul di tangannya, dan dia terus mengayunkannya. Dengan setiap sambaran, petir destruktif akan jatuh dan menghancurkan kehampaan. Krune Dao yang menakutkan terjalin di langit dan menyerang linsuan. Menggunakan hukum untuk menyerang dari jauh. Orang suci dari suku listrik perak ini benar-benar berpengalaman. Para orang suci dari ras manusia menghela nafas. Linsuan mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang waktu bersama lawannya karena jiwa biksu pedang sembilan matahari tidak dapat bertahan lama. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena aku cepat. Naif sekali. Sembilan matahari buka langit. Ini adalah salah satu teknik pamungkas dari teknik pedang sembilan matahari. Lampu merah menyala membubung ke langit. Bayangan pedang besar yang menyala-nyala membubung ke langit. Itu menutupi seluruh langit. Pada saat ini, setiap inci ruang dipenuhi dengan ki pedang sembilan matahari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Benar saja, orang suci dari suku listrik perak juga terpaksa mundur. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa mengelak. Kecuali dia mengetahui teknik kekosongan besar keluarga Gu dan bersembunyi di alam semesta. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana melakukan hal itu. Oleh karena itu, kali ini, dia menampakkan wujud aslinya. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang nyaki dan langsung menghancurkan sayap petir pihak lain. Dengan sedikit retakan, hukum di langit hancur. Orang suci dari suku listrik perak memuntahkan setegup darah dan terlempar ke udara. Brengsek! Serang bersama dan bunuh dia. Orang suci itu meraung dengan gila. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Benar saja, ketika mereka mendengar itu, para wali lainnya juga menyerang. Raja-raja purba juga bergabung di kejauhan. Bersama dengan harta karun kuno mereka, mereka membentuk formasi pembunuhan tiada taraf dan menyerang dari jauh. Lin Suan terus mengayunkan pedangnya. Api ilahi melonjak di langit, menghancurkan formasi tak tertandingi yang baru saja terbentuk. Banyak raja purba juga terbunuh. Pemandangan ini menyebabkan para biksu purba di langit merasakan jantung mereka berdarah. Berdengung! Cahaya kemasan muncul di bawah kaki Lin Suan. Dia dengan cepat menghindari hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang suci. Dia dengan cepat mengejar orang suci suku listrik perak. Orang suci dari suku listrik perak mengembunkan sayap petirnya lagi, mencoba melarikan diri. Lin Suan berteriak dengan dingin. Membekukan! Saat suara ini keluar, membuat semua orang ketakutan. Mereka semua mengira monyet dewa bermata enam telah menggunakan teknik imobilisasi lagi. 2868 Monyet ilahi bertelinga enam juga tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan aku. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Semua orang tercengang. Itu anak itu. Apa katamu? Itu anak itu. Lin Suan. Manusia dan sepuluh ribu ras kuno tercengang. Lin Suan yakin. Apa yang dia lakukan? Orang suci dari ras petir perak juga terkejut. Dia mencibir. Nak, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut seperti ini? Dengan serius. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tertegun. Ekspresinya ngeri. Sial, bagaimana mungkin? Saya tidak bisa bergerak. Dia berteriak dengan gila. Apakah dia benar-benar membeku? Orang-orang dari sepuluh ribu ras kuno tercengang. Para pembudidaya manusia juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu kemampuan ilahi monyet ilahi bertelinga enam? Sialan, jiwa pedang naga mensimulasikan segalanya. Itu adalah kekuatan jiwa pedang naga. Orang suci dari sarang sepuluh ribu naga meraum dengan ganas. Bunuh dia dengan cepat, kita harus membunuhnya dengan cepat. Semua orang bergegas menuju Lin Suan dengan gila. Sepasang sayap emas muncul di punggung Lin Suan. Tanda emas bersinar pada mereka. Saat sayapnya mengepak, kecepatannya langsung meningkat. Oh tidak, dia meniru sayap kemampuan ilahi lightning dao. Pupil mata para orang suci dari ras petir perak mengerut dan ekspresinya sangat jelek. Sayap emas ini persis sama dengan sayap petirnya. Pihak lain menggunakan jiwa pedang naga untuk mensimulasikan kemampuan ilahi miliknya. Terlebih lagi, dia ingin menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membunuhnya. Berengsek, dia meraung dengan gila dan ingin berjuang. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya terbelah dua. Pola dao pada sayap emas dikelilingi oleh rantai dewa. Mereka sangat tajam. Dalam sekejap, Sein dari ras petir perak terbelah menjadi dua. Orang suci dari ras petir perak berteriak dan ingin menyembuhkan. Petir ilahi lima warna di sekelilingnya meledak, membentuk energi mengerikan yang menghancurkan teknik imobilisasi. Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia ditampar oleh linsuan. Telapak tangan linsuan menutupi langit dan bumi. Itu seperti gunung emas yang membawa hukum dan langsung menamparkan tubuh pihak lain menjadi kabut berdarah. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pasti sudah lama terbunuh. Namun, para orang suci begitu kuat sehingga mereka dapat terlahir kembali hanya dengan setetes darah mereka. Oleh karena itu, meski tubuhnya hancur, Silver Lightning Sein masih berhasil melarikan diri. Perisai Thor. Dia membentuk sembilan perisai di depan sentian, dan kemudian tubuhnya dipasang kembali. Peng. Linsuan mengacungkan pedang panjangnya. Teknik sembilan pedang yang terbang dan menghancurkan sembilan perisai dewa petir di tempat. Energi mengerikan menembus segala arah, membentuk lubang hitam satu demi satu. Weng. Dia mengarahkan jarinya, dan pedang kinya meledakan kepala orang suci dari ras petir perak. Bocah sialan, aku akan bertarung denganmu. Orang suci dari ras petir perak meraung seperti orang gila. Tubuhnya telah dihancurkan puluhan kali oleh pihak lain. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia memutuskan untuk membakar kekuatan garis keturunannya sendiri untuk membunuh lawannya. Tapi di saat berikutnya, dia ketakutan. Itu karena kekuatan roh pedang naga besar telah meledak, menyebabkan tubuhnya tidak dapat pulih. Tak hanya itu, bahkan jiwanya pun sempat terluka. Pemadaman jiwa sembilan matahari. Itu adalah jurus pamungkas lainnya dari teknik pedang sembilan yang. Sembilan api ilahi yang memenuhi langit melonjak dan menelan jiwa orang suci petir perak. Ah! Orang suci dari ras petir perak berteriak seperti orang gila. Jiwanya terbakar. Sial! Padamkan! Lautan petir yang tak berujung muncul di tubuhnya, mencoba memadamkan api ilahi. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Api ilahi membawa kekuatan dahsyat dan aura kehancuran yang mengerikan. Para sage lainnya juga melangkah maju satu demi satu, ingin memberikan bantuan. Weng! Pedang panjang linsuan menyapu ke segala arah dan memotong dua orang suci menjadi dua. Para orang suci lainnya juga dipaksa mundur dan memuntahkan banyak darah. Senior, izinkan aku meminjam hukumu. Linsuan berkata dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, hukum yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Setelah roh pedang naga besar memperoleh kekuatan hukum, ia meraung seolah-olah hidup kembali. Jiwa orang suci dari ras petir perak terluka parah dan terbelah menjadi dua. Linsuan menebas beberapa kali lagi dan benar-benar menghancurkan jiwa orang suci dari ras petir perak. Kini setelah dia memperoleh kekuatan seorang suci, kekuatan jiwa pedang naga besar yang diaktifkan dalam kondisi seorang suci benar-benar menakutkan. Orang suci dari ras petir perak tidak dapat melawan sama sekali dan terbunuh. Ruzilong, pikirkan cara untuk mengumpulkan darah orang suci. Kata Linsuan. Dalam formasi susunan di bawah, Ruzilong dengan cepat mengumpulkan ibu suri dari barat dan kepala keluarga Ye untuk mengumpulkan semua darah orang suci dari ras petir perak di langit. Brengsek! Patriark! Itu tidak mungkin! Tentara kuno sudah gila! Apakah ada seorang suci yang telah jatuh? Antara langit dan bumi, darah tak berujung mengalir deras. Langit retak, membentuk retakan besar, dan hujan darah turun. Langit dan bumi berduka. Jatuhnya seorang Sein adalah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Bagaimanapun juga, seorang suci telah melampaui langit dan bumi dan memahami hukum. Sangat sulit untuk menjadi orang suci. Di antara raja-raja yang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya, mungkin tidak ada satupun. Namun, begitu seorang suci menjadi suci, sangat sulit baginya untuk terjatuh. Itu dikenal sebagai kelahiran kembali dari setetes darah. Oleh karena itu, meskipun jiwa orang suci dari ras petir perak telah dihancurkan, lautan darah di langit menderu dengan ganas. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Apa? Dia belum mati. Seru naga merah. Beberapa darah orang suci yang baru saja dia kumpulkan, artefak yang berisi darah orang suci, meledak. Dia hampir terpengaruh, dan dia dengan cepat mundur ke kolam giyok karena ketakutan. Para penguasa suci lainnya hanya bisa menyerah. Dia belum mati. Dia belum mati. Jiwanya telah hancur, tapi dia masih belum mati. Apakah ini orang suci? Mungkinkah mereka abadi? Wajah Lin Suan Muram, jiwa biksu pedang sembilan matahari menghela nafas. Seorang suci yang terlahir kembali dari setetes darah bukanlah sebuah legenda. Darah mereka mengandung segalanya, bahkan membawa warisan dan jejak jiwa. Oleh karena itu, meskipun jiwanya dihancurkan, dia tidak akan dibunuh. Benar saja, darah para Sein di kejauhan berubah menjadi Sein. Itu adalah orang suci dari ras petir perak. Wajahnya sangat pucat. Niat membunuh di tubuhnya melonjak ke langit. Hebat, Patriark belum mati. Tentara kuno menghela nafas lega. Para orang suci kuno lainnya juga mencibir. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan kekuatanmu. Tapi Anda benar-benar tidak memahami orang suci. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh seorang suci? Anda, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lin Suan mendengus dingin. Bukankah itu hanya kelahiran kembali dari setetes darah? Lihat aku menghancurkan semua darahmu. Dia berteriak dengan dingin, dan tubuh ilahi sembilan matahari bersinar terang. Pedang sembilan matahari menutupi langit dan bumi, membentuk dunia hukum yang kembali menyelimuti orang suci dari ras petir perak. Ledakan, 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 api ilahi sembilan matahari dikombinasikan dengan jiwa pedang naga berubah menjadi naga api yang membakar pihak lain. Ah! Kali ini, tidak hanya jiwa pihak lain yang tersulut, tetapi tubuhnya juga terbakar dengan hebat. Darahnya menguap, dan kemudian dihancurkan oleh pedang ki. Pada akhirnya, semuanya dimakan oleh naga api, dan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. 2869 Mati Kali ini, sage dari ras petir perak benar-benar mati. Dia tidak dapat dibangkitkan. Adegan ini mengejutkan 10 ribu ras arcean. Pupil para sage juga mengecil. Apa? Apakah dia benar-benar membunuh sage dari ras petir perak? Rasa takut yang kuat muncul di hati mereka. Kepala keluarga Bentuk kehidupan primordial dari ras petir perak meraum dengan liar. Mata mereka berdarah dan jatuh ke tanah. Mereka hampir pingsan karena marah. Raja primordial juga sangat marah hingga mereka muntah darah. Mati, salah satu sage mereka terbunuh begitu saja. Mereka sama sekali tidak dapat menerima hal ini. Itu adalah seorang sage. Eksistensi yang menakutkan. Sungguh tak terbayangkan kehilangan satu pun. 10 ribu ras arcean lainnya juga ketakutan. Jika seorang sage pun bisa terbunuh, bukankah itu berarti sebelas sage lainnya juga berada dalam bahaya? Manusia juga kaget. Seorang sage adalah eksistensi yang menakutkan. Setetes darah bisa membunuh mereka semua. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membunuh seorang sage yang dapat terlahir kembali dari setetes darah. Tapi sekarang, mereka melihat seorang sage yang kuat mati dengan mata kepala mereka sendiri. Apalagi dia dibunuh dengan begitu mudahnya. Ini terlalu mengejutkan. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat. Ini karena hal ini dilakukan oleh anak ajaib dari umat manusia. Ini mungkin akan dicatat dalam sejarah. Benar sekali, ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang di masa depan. Manusia bijak juga takjub. Mungkin kaisar purba pun hanya seperti ini ketika mereka masih muda. Mungkin mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, keadaan Lin Suan saat ini terlalu aneh. Setelah Lin Suan membunuh sage ras petir perak, dia mendengus dingin dan melihat kekejauhan lagi. Segera, dia menatap sage dari ras bulan darah. Brengsek. Rambut sage dari ras bulan darah berdiri tegak, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Ayo, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dia memanggil teman-temannya dan bersiap untuk bergabung. Membunuh. Lin Suan juga mengeluarkan raungan panjang yang bergema di sembilan langit. Ledakan. Langit terbelah, dan aura pembunuh yang memenuhi langit berubah menjadi pedang sembilan matahari dan langsung menembus sage dari ras bulan darah. Memotong. Tubuh sage ras bulan darah terpotong menjadi dua. Sialan. Cepat serang. Orang suci dari klan bulan darah dengan panik mundur dan membentuk kembali tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lawannya terlalu kuat, hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Dia harus bergabung dengan yang lain. Lakukan dengan cepat. Orang bijak dari sarang 10 ribu naga, punggungan finix ilahi, dan guakilin api juga meraum dengan marah dan bersiap untuk bergabung untuk membunuh pihak lain. Namun, kecepatan Lin Suan saat ini terlalu cepat. Terlebih lagi, kesuksesannya yang besar, sembilan yang tubuh ilahi telah melampaui para orang suci biasa ini. Bahkan para biksu dari keluarga kerajaan kuno jauh tidak mampu menghentikannya. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Lin Suan mencibir. Dia mengayunkan sembilan pedang kinya, mengumpulkan kekuatan roh pedang naga besar, seolah-olah itu telah berubah menjadi keabadian yang tiada taraf. Tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas seperti matahari, menerangi sembilan langit dan sepuluh negeri. Puci. Satu jurus pamungkas, sembilan matahari membuka langit. Itu membawa cahaya mengerikan dan api ilahi yang menakutkan saat itu menebas dari langit. Para orang suci dari klan bulan darah mengeluarkan senjata suci mereka dan menggunakan kekuatan ilahi mereka yang paling kuat. Seluruh langit ditutupi oleh bulan berwarna darah, tapi masih tidak bisa menahannya. Di bawah serangan ini, dia sekali lagi dipotong menjadi empat bagian. Menghancurkan. Ingat, kamu adalah orang suci kedua dari era primordial yang dibunuh olehku. Suara linsuan dingin saat cahaya sembilan matahari menutupi langit. Segera, api ilahi mengerikan lainnya menyatu dengan roh pedang naga besar, membentuk naga api delapan penghancur yang juga membunuh orang suci dari klan bulan darah. Dia sudah tidak ada lagi. Manusia tercengang, sementara sepuluh ribu ras kuno berteriak dengan ganas. Orang-orang dari klan bulan darah juga sangat menderita. Orang suci mereka juga telah jatuh. Sepuluh orang suci yang tersisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Pihak lain terlalu kuat. Membunuh orang suci itu seperti memotong kubis. Sial, mereka terlalu ceroboh. Sebelumnya, mereka mengira tubuh fisik pihak lain meminta pemukulan dan dia tidak mengetahui hukum. Mereka bisa bergabung untuk membunuhnya. Namun, kekuatan hukum yang digunakan pihak lain sekarang terlalu menakutkan, jauh melebihi kekuatan mereka. Ini mungkin adalah kesuksesan besar tubuh sembilan yang ilahi. Mereka punya tebakan di hati mereka. Kekuatan mengerikan dari kesuksesan besar tubuh sembilan yang ilahi jelas bukan sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Oleh karena itu, sepuluh orang suci tidak berencana untuk menunda lebih lama lagi. Mereka dengan cepat menggunakan diagram sepuluh ribu naga untuk membunuhnya dalam satu serangan. Ledakan, ledakan. Sepuluh orang suci dengan cepat naik ke langit. Telapak tangan mereka membentuk segel tangan, dan hukum di tubuh mereka membubung tinggi ke langit. Mereka berkomunikasi dengan diagram sepuluh ribu naga. Di antara mereka, tiga orang suci dari sarang sepuluh ribu naga adalah pemimpinnya, dan orang suci era primordial lainnya adalah asistennya. Mereka bersama-sama menguasai bumi sepuluh ribu naga. Berdengung. Diagram sepuluh ribu naga yang menakutkan berputar di langit, mengeluarkan cahaya dingin yang menggigit. Untayan aura kaisar yang ekstrim menyebar. Ini adalah aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura seorang suci. Seluruh dunia gemetar, tidak ada satu ruang pun yang utuh. Itu dipenuhi lubang hitam dan retakan. Bahkan ada tempat yang berubah menjadi kehampaan yang kacau balau. Tentara era primordial gemetar saat mereka berlutut di tanah. Untungnya, kali ini mereka memiliki senjata ekstrimnya sendiri, jadi mereka diselimuti oleh bola cahaya ekstrim. Itu sebabnya mereka mampu bertahan hidup. Namun, Dano Gyok berada dalam bahaya. Meskipun ada formasi susunan yang tiada taranya dan Sein Weapon yang menakutkan melindunginya. Tetapi pada saat ini, formasi susunannya retak, dan senjata suci meredup. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Mungkinkah kita benar-benar akan mati di sini? Para pembudidaya itu ketakutan. Ketujuh orang suci memasang ekspresi serius, namun Ibu Suri menghela nafas lega. Apakah pihak lain menggunakan senjata ekstrim? Itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Meskipun diagram serbaguna tidak secara spesifik menargetkan tanah suci Dano Gyok, Dano Gyok tetap saja runtuh. Seluruh tanah suci terkoyak dan bisa dihancurkan kapan saja. Namun, pada saat ini, aura primordial muncul. Seberkas cahaya melesat ke langit dan membekukan Dano Gyok. Dano Gyok, yang telah terkoyak, langsung sembuh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Makhluk era primordial yang berlutut di tanah tercengang. Mengapa Dano Gyok baik-baik saja? Ekspresi sepuluh orang suci era primordial berubah drastis. Tidak bagus, itu senjata ekstrim. Apakah diagram sepuluh ribu naga mengaktifkan menara Kaisar Barat? Sial, jangan targetkan Dano Gyok. Mereka berteriak ketakutan dan mengendalikan diagram sepuluh ribu naga untuk mengisolasi Dano Gyok. Dano Gyok adalah tanah suci dao yang ekstrim dengan senjata ekstrim yang menekannya. Mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Menyerang dengan paksa hanya akan mengaktifkan senjata ekstrim pihak lain dan membangunkannya. Jika menara Kaisar Barat benar-benar terbangun, maka sepuluh ribu ras kuno akan kehilangan keuntungannya. Oleh karena itu, mereka tidak mengizinkan menara Kaisar Barat untuk dibangunkan. Kakak Suan, cepatlah datang. Di dalam Dano Gyok, Murong King Cheng berseru. Sen Jingkyu juga berteriak, Kakak Lin Suan, cepat datang. Itu benar, Lin Suan akan aman setelah dia memasuki Dano Gyok. Sebelum Lin Suan bisa bergerak, diagram sepuluh ribu naga di langit bersinar dengan sepuluh ribu sinar cahaya, memotong kekosongan dan menghalangi segalanya. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Dihancurkan dengan patuh. Dia mencibir. Pihak lain telah membunuh dua orang suci era primordial mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain pergi? Dua ribu delapan ratus tujuh puluh. Di langit, gambar sepuluh ribu naga menjadi semakin menakutkan. Itu dikendalikan oleh sepuluh orang suci untuk menghindari Dano Gyok. Cahaya yang menakutkan menerangi sembilan langit. Gambar sepuluh ribu naga tampaknya menjadi hidup ketika naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di langit. Pada saat ini, tidak hanya Dano Gyok, tetapi seluruh dunia roh sejati, semua makhluk hidup bersujud di tanah. Astaga, aura macam apa ini? Sialan, ini terlalu menakutkan. Apakah itu orang suci? Tidak, itu bukan orang suci. Seorang suci tidak memiliki kekuatan ini. Itu adalah pencarian. Apakah Tirk telah dihidupkan kembali? Itu senjata yang ekstrim. Astaga, apakah seseorang menggunakan senjata ekstrim? Klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Umat manusia telah hidup di negeri ini selama puluhan ribu tahun. Selain beberapa tanah terlarang, sisa tanah lainnya dipenuhi manusia. Mereka yang pergi ke Dano Gyok adalah sekte teratas. Keluarga dan sekte lain tidak ikut. Tentu saja, mereka semua memperhatikan dengan seksama. Sekarang, mereka merasakan tekanan mengerikan dan datang dari timur jauh. Mereka semua ketakutan. Mungkinkah pertempurannya begitu mengerikan sehingga mereka harus menggunakan senjata ekstrim? Aura ini. Begitu banyak naga. Ini seharusnya menjadi senjata ekstrim dari 10 ribu ras kuno. Orang-orang itu gemetar ketika mereka melihat kekejauhan. Di mana senjata ekstrim kita? Mungkinkah itu tidak digunakan? Astaga, apa yang harus kita lakukan? Tanpa senjata ekstrim, tidak ada cara untuk melawan mereka. Bahkan seorang suci pun tidak bisa, kecuali seorang tirk dihidupkan kembali. Berdengung. Kekuatan gambar 10 ribu naga mengguncang langit dan bumi. Selain semua makhluk hidup di dunia roh sejati yang gemetar, senjata tirk lainnya juga merasa khawatir. Banyak orang yang menjaga keluarga Ye. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar ketika cahaya mengejutkan melesat ke langit. Kuali Kaisar Langit bersinar terang. Sebuah cermin kuno di keluarga guberputar di alam semesta, memancarkan aura tirk yang menakutkan. Itu adalah void mirror milik keluarga gu. Senjata ekstrim dari keluarga Ye dan Gu mengeluarkan aura yang menakutkan, tapi segera menjadi sunyi. Gambar 10 ribu naga sengaja menghindarinya. Demikian pula, senjata ekstrim dari Tanah Suci Daoyi, Tanah Suci Cahaya Goyah, Dinasti Siya Besar, Dinasti Sembilan Li, dan Kuil Seribu Budha juga dengan cepat meredup. Dataran Utara, Istana Raja Iblis. Itu juga merupakan tempat suci daoyang ekstrim dan memiliki pagoda Raja Iblis. Pada saat itu, Menara Kaisar Iblis merasakan kekuatan Kaisar dari gambar 10 ribu naga dan juga mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, dengan cepat meredup. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di Istana Raja Iblis, seorang wanita cantik berpakaian putih telah membuka matanya. Tatapannya seterang bintang. Tubuhnya juga memancarkan sedikit aura Raja. Namun, itu muncul bersamaan dengan kekuatan Kaisar Pagoda Kaisar Iblis, jadi tidak ada yang merasakannya. Apakah dia menggunakan senjata ekstrim? Wanita cantik ini adalah Yan Ruyu. Tubuhnya benar-benar memancarkan kekuatan Kaisar dari senjata kelas ekstrim. Benar-benar mengejutkan. Mungkinkah ras manusia benar-benar akan kalah? Yan Ruyu mengerutkan kening. Nanling, keluarga Yan. Para ahli keluarga Yan tidak memasuki Danogyo karena mereka diam-diam telah berkolusi dengan keluarga Kerajaan Kuno. Dalam kekacauan yang kelam ini, mereka memilih untuk berdiri di sisi 10 ribu ras kuno. Tentu saja, mereka tidak bergabung dengan 10 ribu ras kuno dalam menyerang ras manusia. Sebaliknya, mereka diam-diam menyampaikan beberapa informasi dan menyediakan beberapa sumber daya dan semangat. Pada saat ini, kepala keluarga Yan dan Yan nantian merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh gambar 10 ribu naga, dan mata mereka berkedip. Apakah dia akhirnya akan menggunakan senjata ekstrim? Tampaknya pertarungan ini akan segera berakhir. Dengan begitu banyak pemimpin suci, master sekte, dan ahli berkumpul di Danogyo, mereka mungkin semua akan mati. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan senjata ekstrim. Kali ini, ras manusia benar-benar akan dihancurkan. Jangan khawatir, umat manusia tidak akan musnah. Keluarga Yan kami akan tetap ada. Di masa depan, kita akan menjadi raja umat manusia. Kepala keluarga Yan mengungkapkan ekspresi fanatik. Mata Yan nantian juga berkedip. Di langit, gambar 10 ribu naga ekstrim memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi seluruh dunia. Di bawah, para penggarap di Danogyo gemetar dan membungkuh. Untungnya, karena pagoda Kaisar Barat, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, Lin Suan di luar belum tentu aman. Lin Suan melayang di langit dan tidak bisa kembali ke Danogyo sama sekali, jadi dia hanya bisa menghadapi senjata ekstrim saja. Tidak, Lin Suan benar-benar dalam bahaya. Dari segi kekuatan, dia bukanlah tandingan senjata ekstrim. Dia tidak bisa menghadapi senjata ekstrim. Para master sekte dan orang bijak dari ras manusia sangat cemas. Ketujuh orang bijak semuanya ingin keluar. Namun, mereka diintimidasi oleh senjata ekstrim tersebut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Senior, bisakah kamu menahannya? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat serius karena kekuatan senjata ekstrim jauh melampaui kekuatan gabungan dari 12 sage. Jangan khawatir, jika itu adalah senjata ekstrim dalam kondisi puncaknya, saya tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, itu tidak didukung oleh Kaisar Agung. Ini didukung oleh beberapa sage. Terlebih lagi, pagoda Kaisar Barat berada di dekatnya, jadi mustahil bagi mereka untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Mereka pasti punya keraguan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menahan senjata ekstrim tersebut. Namun, aku harus menghabiskan terlalu banyak jiwaku. Mungkin setelah melawan senjata ekstrim, saya tidak akan bisa menggunakan kekuatan suci itu lagi. Mendengar ini, Lin Suan tersentak. Situasinya sebenarnya sangat serius. Namun, dia masih harus melawan senjata ekstrim itu sekarang. Dia berkata, Senior, berikan segalanya. Saya harap Anda dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Tentu saja, Anda harus mengunci jejak terakhir jiwa Anda. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan ilahi Anda, hanya tubuh ilahi dan kekuatan fisik Anda saja sudah cukup. Jangan khawatir, saya tahu ini. Saya pasti akan bertahan sampai akhir. Saya bisa merasakan beberapa aura kuat mengalir deras. Jiwa Orang Suci Pedang Sembilan Matahari berkata, Jangan khawatir, ras manusia tidak akan dihancurkan. Fondasi ras manusia bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh 10 ribu ras kuno. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Tampaknya Biksu Pedang Sembilan Matahari telah merasakan sesuatu. Namun, dia tidak merasakannya, dan Santo Pedang Sembilan Matahari tidak mengatakannya secara detail. Mungkinkah manusia bijak lainnya sedang bergegas? Namun, apa gunanya lebih banyak sage yang bergegas? Dia tidak tahu, dan sekarang, dia tidak dapat memikirkan hal-hal ini. Dia harus segera menghadapi senjata ekstrim di langit. Senior, mulai, Lin Suan mendengus dingin saat cahaya kemasan muncul dari tubuhnya. Sila Rune melayang keluar dari tubuhnya. Anda masih ingin menolak. Mati untukku. Di kejauhan, lebih dari 10 orang bijak meraum dan membentuk segel tangan. Di atas, gambar 10 ribu naga bergetar, dan seekor naga raksasa terbang keluar darinya. Itu membawa aura kaisar yang ekstrim dan menyerang Lin Suan. Tidak baik. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Mungkinkah Lin Suan benar-benar akan terbunuh dalam satu gerakan? Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia akan menggunakan teknik pedang Sembilan Matahari. Antara langit dan bumi, sinar cahaya menakutkan berubah menjadi banyak cahaya pedang yang menebas naga raksasa itu. Uh! Setelah pedangnya jatuh, naga raksasa itu dipotong menjadi dua bagian dan menghilang ke udara. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan senjata ekstrim. Bagaimana ini mungkin? 10 ribu raskuno tercengang. Sampai jumpa di video selanjutnya.